Oke teman-teman bedilar, untuk kalian nih yang sudah lama penasaran dengan PCP AFC ini Nah inilah dia waktunya kita bahas tentang terkait spesifikasi dan juga harga dari PCP AFC Full CNC ini Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bedilar, jumpa kembali di channel ini ya Dan saya kembali menyapa kalian semua dimanapun kalian berada semoga selalu sehat dan juga berbahagia Amin amin ya robbal alamin Oke kali ini kita kedatangan sebuah unit senapan yang paling diidam-idamkan oleh para bedilar Inilah dia senapan angin spek kompetisi spek bigame yaitu PCP AFC atau biasa disebut dengan PCP Air Force Atau biasa disebut juga dengan PCP Tiup, eh bukan PCP Tiup sih namun senapan angin tiup ya teman-teman Loh kenapa mbak kok dinamakan senapan angin tiup? Mungkin ya teman-teman mungkin karena posisi tabungnya itu kan berada pada bagian belakang Terus juga dorongannya sehingga langsung dari belakang ke depan Sehingga seperti meniup ya teman-teman bedilar mungkin seperti itu Dan yang menarik untuk kita bahas dari senapan ini Karena senapan ini memang berbeda dari senapan-senapan yang lainnya Kalau senapan PCP Bocap yang lain itu tabungnya berada pada bagian depan ya Contohnya PCP Bocap ini Kalau senapan ini itu berada pada bagian belakang Jadi cukup menarik untuk kita bahas ya Nah kalau dari segi penampilan ini yang menarik kita bahas karena penampilannya memang cukup keren ya Apalagi tabungnya yang berada pada bagian belakang cukup menarik dan berbeda dari yang lain Seperti itu Oke Nah untuk speknya sendiri Untuk tabung Tabungnya ini memakai tabung Bocap Taiwan dengan volume 500 cc Dengan kapasitas maksimal angin di pengisian yaitu 3000 PSI dan safety pengisian di 2700 PSI Nah hal tersebut yang harus di ingat-ingat nih oleh para bediler Kalau misalkan anjuran dari pabrik itu maksimal di 3000 PSI dan juga batas aman di 2700 Ya jangan ngeyel pengisian itu di 4000, di 5000 itu jangan ngeyel ya Jangan menawar ya teman-teman Karena itu berbahaya banget Itu bisa menyebabkan senapan angin meledak itu juga bisa Dan pastinya itu juga membahayakan diri kalian maupun juga orang sekitar kalian Oke lanjut lagi Untuk laras Larasnya ini panjangnya sekitar 55 cm dengan bahan baja seamless ya Seperti itu seamless import Dengan alur 12 dengan OD laras yaitu 13 mm Ujungnya juga sudah dilengkapi dengan muzzle brake teman-teman bediler Dan karena memang penampilan dari senapan ini itu cukup ramping dibanding senapan yang lain Jadi senapan ini juga terkesan lebih ringan juga ya Sahabat-sahabat bediler Mungkin untuk bobotnya sendiri itu sekitar 4 kg tanpa aksesoris bisa kurang malah ya bisa kurang dari itu Karena memang menurut saya cukup ringan ya seperti itu Oke untuk selanjutnya Rel mountingnya ini juga ada ya jadi sudah dilengkapi dengan rel mounting dengan ukuran standar 12 mm Jadi untuk teman-teman bediler nih tidak perlu tambahan mounting yang besar kalau pemasangan teleskop pada senapan PCP AFJ ini Selain itu juga bisa kalaupun kalian gak punya teleskop punyanya laser juga bisa untuk pemasangan laser ya seperti itu Oke lanjut lagi Oke nah untuk selanjutnya untuk dari segi chamber ini juga agak beda ya teman-teman Kalau biasanya kalian menemukan senapan angin itu kalau mau memasukkan mimis itu kokangnya ditarik ke belakang atau ke samping Kokang samping ya seperti itu kalau senapan ini tuh didorong ke depan malahan Nah seperti itu Jadi senapan ini masih single shoot ya masih single shoot dan untuk cara memasukkan mimis kalian itu tinggal dorong aja ke depan ya seperti ini Terus masukkan mimisnya ya setelah itu dikunci lalu ditembakkan Nah seperti itu ya dan untuk senapan ini itu support kaliber 4,5 mm jadi senapan ini kalibernya aman 4,5 mm dan bisa menggunakan segala macam mimis dengan kaliber 4,5 mm minimal Mimis kaleng lah teman-teman supaya akurasinya juga jauh lebih bagus Oke lanjut lagi tersedia juga ada manometer terus juga sistem pengisian pakai mini kupler Terus ada juga fiturnya nih fitur setelan power di bagian depan senapan Kalau biasanya itu berada pada bagian belakang ya kalau senapan yang lain Kalau senapan ini itu berada pada bagian tengah-tengah ya agak sedikit ke depan Di sini ada puterannya dan juga ada angkanya mulai dari 0 hingga 8 teman-teman Jadi kalian puter aja bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian dalam berburu Kalau kalian kebutuhannya untuk kompetisi mungkin bisa disetel dengan power yang tinggi ya Dan semakin kalian putar ke atas itu semakin tinggi power yang dihasilkan dari senapannya Dan itu juga berpengaruh pada konsumsi angin dari senapan ini Jadi semakin boros juga nanti anginnya teman-teman bediler Ya seperti itu Oke baik nah untuk senapan ini kalian bisa mendapatkan di toko kami mulai dari harga 6 juta rupiah ya Cukup lumayan worth it kalau menurut saya Jadi dengan spesifikasi yang sedemikian bagusnya Apalagi dia ini sistem pengerjanya juga sudah full CNC Kalian bisa langsung bawa pulang untuk unitnya ya Bisa untuk langsung dibuat lomba Bisa untuk berburu biasa Bisa untuk berburu bigame ya teman-teman ini cocok banget Apalagi desainnya juga bagus Simple ramping ya Seperti itu dan tampilannya juga gahar ya Jadi untuk teman-teman bediler yang ingin order senapan PCP ini Kalian bisa langsung untuk hubungi CS kami yang ada di bawah sini Langsung japri aja langsung telepon aja Halo mbaknya Untuk pemesanan PCP AFJ ini Karena kita tidak stok dalam jumlah besar Jadi kalian harus cepet-cepetan ya sama konsumen yang lainnya Seperti itu Oke teman-teman bediler Apabila kalian tertarik untuk mengoleksi salah satu senapan dari kami Yaitu PCP AFJ ini Bisa langsung untuk pemesanan sekarang juga langsung hubungi CS kami Dan kita siap juga untuk kirim ke seluruh wilayah di Indonesia Jadi untuk kalian yang rumahnya jauh tenang saja Kita bisa kirim dan sampai ke alamat kalian Apabila kalian rumahnya deket-deket sini Mampir kemari juga bisa sekali ya Seperti itu Oke mungkin segitu dulu saja informasi dari saya Terima kasih banyak dan salam satu laras Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax